Intro Ya berjumpa lagi teman surya online dan juga triwujatim.com Dengan saya Mayang Esa ditemani dengan narasumber inspiratif Nah ini Mbak Mimin Susanto Mimin Susanto ini merupakan salah satu perencana keuangan asal Surabaya ya Mbak? Iya betul Berarti dari kecil sudah ada di Surabaya? Oh enggak Oh dari kecil sudah ada di Surabaya Mulai di Surabaya mulai tahun berapa Mbak? Tahun 2000 Oh tahun 2000? Sampai sekarang ya Mbak? Iya Mulai menceplungkan untuk perencanaan keuangan tahun berapa Mbak? Tepatnya secara profesional itu tahun 2015an Oke Ya dari 2015 tapi sebelumnya itu kan saya belajar gitu ya Aku dari ibu rumah tangga biasa kemudian karena ada kejadian di keluarga ku Sehingga akhirnya aku harus belajar tentang keuangan gitu kan Nah ternyata itu banyak teman juga yang ngalamin Akhirnya banyak yang konsultasi kok ternyata menarik juga ya Akhirnya saya serius ngambil sertifikasi Kemudian mulai 2015 itu buka layanan lah konsultasi Nah berarti kan Mbak Mimin ini cukup enggak asing dengan topik kali ini Karena kita akan membahas tentang dana pensiun Oh ya Sebenarnya Mbak dana pensiun ini Mbak jadi saya ini kan masih muda ya kan Sebenarnya perlu enggak sih Mbak dalam pikiran saya itu ditanamkan Udah kan saya masih muda ngapain pikirin dana pensiun Nah kayak gitu gimana Mbak? Sudah mulai dari kita punya penghasilan kita itu sudah harus menyisihkan dana untuk pensiun Kenapa seperti itu? Semakin panjang waktu yang kita gunakan untuk mencicil dana pensiun Semakin kecil dananya Karena sebenarnya kan ada rumusnya ya Rumusnya kira-kira berapa besar dana pensiun yang harus kamu miliki nanti saat kamu pensiun Jadi kan ditentukan dulu kamu mau pensiun usia berapa? Kalau misalnya secara normal kan usia pensiun yang 55 Terus kemudian kalau mau lebih ini kan usia 60 Karena sekarang usia 55 itu masih kelihatan muda gitu kan Jadi masih produktif jadi mungkin sampai usia 60 gitu Nah kemudian dari sana kita ngitung Kira-kira harapan hidupku setelah pensiun itu berapa tahun ya? Artinya kan kalau kita pensiunnya pengennya kan kita menikmati hidup Kita nggak usah lagi bersusah payah bekerja untuk mendapatkan income kan Karena kita bisa hidup dari dana pensiun kita itu tadi Nah kita harus ngitung Kira-kira kita itu hidupnya sampai berapa tahun ke depan Sejak kita pensiun itu Misalnya kita pilih usia pensiun 60 Kira-kira sampai berapa tahun aku dibiayai dari dana pensiunku itu Karena kan sekarang ini usia angka harapan hidup manusia itu semakin panjang Karena kita semakin tahu cara hidup sehat Kemudian apa namanya memang kita hidupnya juga lebih berkualitas sekarang Kayak gitu Jadi sekarang usia 90 itu masih sehat juga banyak Bapak saya usia sudah 90 lebih Alhamdulillah masih sehat sekali Kayak gitu Jadi artinya kan sejak kita pensiun contoh tadi 60 tahun kita pensiun Kalau kita misalnya ngitung angka harapan hidup kita ke 90 Misalnya kayak bapak saya Itu kan berarti 30 tahun Iya kan? Tapi kalau di rata-rata sebenarnya angka harapan hidup manusia itu sampai usia 80 Artinya paling tidak kita harus punya biaya pensiun untuk 20 tahun Dari setelah kita pensiun Itu yang harus kita biayai Gak mungkin dong kita mau membebankan usia tua kita ke anak-anak kita Dia kan sudah punya keluarga sendiri Dia punya kehidupan sendiri Nanti dia akan jadi generasi sandwich Kalau seperti itu Jadi dia terhimpit diantara dia harus membiayai orang tuanya Dan membiayai kehidupan dia sendiri Keluarga dia sendiri Jadi kan beban dia tambah berat kan Jadi sebisanya kamu masih muda harus memikirkan dana pensiun dari awal Karena cicilannya jadi lebih kecil Contoh ya kita ngitung gampang-gampangan aja Misalnya nih sekarang biaya hidup kita 5 juta Per bulan misalnya Nah kalau kita butuh hidup selama 20 tahun setelah pensiun Berarti kan kita butuh mengumpulkan dana pensiun sebesar 5 juta x 12 x 20 Berarti kan 61,2 miliar Nah 1,2 miliar itu berarti yang harus kamu cicil sampai kamu usia pensiun Misalnya kamu usia berapa sekarang? 24 24 Kalau ke angka 60 berarti butuh 30 tahun lebih kan Berarti 1,2 miliar Itu kita ngitung tanpa inflasi Tapi sebenarnya kalau kita ngitung retirement plan secara bener itu harus memasukkan inflasi juga Nanti angkanya itu wow Wow banget Nah kalau kita ngitungnya Tadi ngitung gampang-gampangan ya Tanpa kita melihat inflasi Jadi kamu berarti 1,2 miliar kamu bagi sepanjang 36 tahun Kira-kira berapa Iya kan Bayangkan kalau kamu baru menyiapkannya usia kamu 40 Berarti kan kamu hanya punya waktu 20 tahun Iya kan Berarti nyicilnya lebih berat mana? Kamu usia 24 atau usia 40? Lebih berat usia 40 Iya Dan yang dikumpulkan juga lebih banyak total jumlahnya Iya gitu Jadi kenapa kalau mulai dari kita punya income sekarang Kita harus mulai untuk mencicil untuk dana pensiun Ada nggak sih mbak beda penghitungan dana pensiun bagi keluarga muda Atau keluarga memang yang sudah mapan gitu? Sebenarnya nggak ada Jadi variable untuk ngitung itu kan ya itu tadi Kita mau pensiun usia berapa Kira-kira kita mau hidup berapa tahun Yang dibiayai dari dana pensiun itu Jadi hitungannya itu nanti hitungan lagi dari inflasi dan biaya hidup Biaya hidup kan masing-masing orang beda Kalau tadi kita contohkan 5 juta Belum tentu kan orang lain cukup dengan uang 5 juta kan Kayak gitu Jadi tergantung dia maunya hidup seperti apa Kayak gitu kalau dia bilang Aku sebulan aja kira-kira 100 juta Ya hitung sendiri butuhnya berapa itu Artinya semakin besar juga kebutuhan dia untuk mencucil dana pensiunnya kan Jadi sangat tergantung masing-masing orang Jadi nanti tinggal nanti Dari kan ketemu mau pensiun usia berapa Berapa tahun dia mau dibiayai Artinya mau berapa tahun sih aku hidup itu Mau dibiayai itu Terus kemudian besarnya berapa Itu pengaruhnya di sana Berarti faktor usianya cukup mempengaruhi ya Mbak? Ya Karena kan ketika jangka waktu untuk menyisihkan dana pensiun itu kan Semakin panjang semakin kecil ininya juga Apa namanya biaya yang harus kita sisihkan Mbak misalnya ini ada kasus gimana kalau seadanya dana pensiun digunakan untuk membuka usaha di masa tua Nah seperti itu seperti apa Mbak? Efektif enggak? Kalau saya tidak menyarankan Oke kenapa? Kayak gini Jadi kan episode sebelumnya kan saya udah pernah ngomong kita punya impian kan Nah impian kita itu salah satunya adalah punya dana pensiun Kalau kita pingin nanti kita pas saat kita pensiun punya usaha Kita bikin impian baru Punya modal usaha Yang kita gunakan nanti saat kita pensiun Jadi pensiun kita kita tidak Apa istilah kita tidak otak atik Sangat beresiko ketika kita menggunakan dana pensiun kita untuk usaha Kan yang episode sebelumnya kita udah pernah ngomong kan Usaha itu sebenarnya tidak semudah itu Banyak resikonya makanya jangan semua uang kita kita cemplungkan di dalam usaha Kalau usaha itu tidak sesuai rencana Apa yang terjadi? Sama Bayangkan uang pensiun kita kita gunakan untuk usaha Bahkan mungkin sampai separohnya kita gunakan untuk usaha Kalau sukses Alhamdulillah Kalau enggak Karena faktornya banyak banget Padahal kita usianya udah tua Usia tua itu kan satu sebenarnya kan kita sudah terbatas ya Kalau kita misalnya tadi misalnya uang pensiun kita sudah sampai habis Terus kita masih mau bekerja Siapa yang mau menerima orang yang sudah tua? Kira-kira jenis pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan? Kan kayak gitu risiko banget Gitu jadi kalau memang kita ingin Jadi gini gini Kan usia 60 kan masih muda Aku kan masih ingin beraktifitas Nanti kalau aku cuma diem nanti aku pikun Benar Makanya punya lah impian yang lain Makanya di pos yang kedua tadi kan ada investasi ya Ada tabungan investasi Satu sekian persen untuk ngisi tabungan pensiun Sekian persen untuk ngisi misalnya modal usaha Kan karena jangka waktunya misalnya kamu ya Nanti aku waktu pensiun aku pengen buka usaha deh Usahanya apa dulu? Misalnya toko peracangan gitu ya Gampang-gampangan Berapa tuh butuh modalnya? Sekian Oh nanti 60 tahun ke depan Dihitung dengan inflasi ketemu Berarti nanti pas kamu pensiun Modalmu yang harusnya Sekarang misalnya untuk buka toko peracangan itu ada 50 juta Nanti saat kamu pensiun itu misalnya 1 miliar gitu Dengan inflasi-inflasi ini Berarti yang harus kamu sisihkan untuk Impianmu membentuk dana modal usaha itu tadi berapa? Jadi ditaruh di dana pensiun berapa? Ditaruh di modal usaha berapa? Jadi jangan nanti istilahnya apa Maka yang dana pensiun itu Syukur-syukur kan usahanya lancar kan alhamdulillah Enak Kalau enggak tetap kita bisa hidup dari dana pensiun Iya Iya tuh Jadi kita Kan itu tadi usahanya buat main-main aja Biar kita katanya tidak pikut nih tadi kan Itu bukan Istilahnya motivasi utamanya untuk menghasilkan duit gitu Oke Nah mbak apa sih mbak yang harus dipersiapkan Misalnya yang mau pensiun selain dana pensiun? Sebenarnya banyak ya Karena kalau kita lihat orang-orang yang udah pensiun Apalagi beberapa orang yang saya kenal Selain dia punya pensiun tersendiri Dia juga salah satan tadi buka usaha Atau dia punya properti yang diproduktifkan Misalnya dia punya Apa namanya Misalnya sepanjang ininya dia udah nyicil dia beli tanah Terus dibangun apa Dijadikan kos-kosan Atau dijadikan ruko yang dia sewakan Kayak gitu Boleh aja Boleh aja Tapi tetap jangan melupakan yang dana pensiun yang tadi gitu kan Jadi apa namanya Si usaha itu tadi memang hanya untuk melengkapi aja Bukan tugas utama Kita kalau sudah pensiun kan harusnya Kita harusnya kan ya sudah menikmati hidup aja gitu Bagaimana mbak dengan investasi misalnya? Kalau investasi sebenarnya gini Kalau kita tadi di awal sudah menentukan tujuan keuangan kita membentuk dana pensiun Memang kita kan harus berinvestasi Nah karena jangka waktunya panjang Saya selalu menyarankan penempatannya itu di instrumen reksadana saham Karena jangka waktunya panjang Kita tidak terganggu untuk masalah naik turunnya Naik turunnya fluktuasinya dari investasi di saham Kayak gitu Terus hasil investasi bisa lebih tinggi Jadi yang tadinya kita berharap hanya sekian Ternyata sekian hasilnya Lumayan itu gitu Di usia seperti saya ini Lebih efektifan asuransi Ataukah menabung Ataukah investasi Yang paling menjanjikan gitu? Nah Kalau ini kayaknya pertanyaannya kurang pas ya Karena gini Investasi beda tujuannya untuk apa? Nabung beda tujuannya untuk apa? Asuransi beda juga Kita mulai dari asuransi Asuransi itu adalah salah satu cara dalam manajemen risiko Jadi setiap kita itu Peribadi maupun keluarga Kita kan ada risiko-risiko tertentu ya Bisa sakit Bisa meninggal cepat Kecelakaan Dan lain-lain Nah salah satu untuk kita mengatur risiko itu Kita ikut asuransi Contoh nih Gimana kalau kita sakitnya Tiba-tiba kita sakit Atau karena kondisi covid kayak gini kan kita nggak tahu gimana Walaupun kita sudah berusaha yang gini Kita aja jaga jarak Keluar pakai masker Selalu pakai hand sanitizer Tapi kan belum tentu kita misalnya terbebas Maunya kita terbebas Tapi tiba-tiba nih Moro-moro nemplok Nah biaya dari mana? Nah itu kita bisa ambil dari asuransi kesehatan Berarti di recovery dengan Iya gitu Terus kemudian tadi ada risiko meninggal cepat Meninggal cepat itu artinya gini Usianya masih muda Kewajibannya masih banyak Kalau masih muda itu kan kita masih punya cicilan rumah Cicilan mobil Cicilan lain-lain banyak Anak kita masih kecil-kecil Istilahnya masih butuh biaya yang banyak Sampai dia menjadi dewasa dan mandiri Kan kayak gitu Nah untuk mengatasi risiko itu Ambil asuransi jiwa Jadi kita nggak bisa membandingkan Atau lebih bagus mana Investasi apa asuransi Karena tujuannya beda-beda Kalau investasi kita pinginnya adalah Mengembangkan aset yang kita miliki Mengembangkan uang yang kita punya Kayak gitu Jadi aku punya uang 10 juta 10 tahun lagi Berkembang menjadi berapa Nah itu investasi Nah tapi kalau asuransi ya itu tadi Untuk mengatasi risiko-risiko Karena kalau kita atasi sendiri kan Kadang kita nggak tahu Risikonya besar atau kecil kan kayak gitu Nah kalau kita mengalihkan risiko kita Kepada perusahaan asuransi Kita kan tinggal membayar kewajiban kita Berupa premi Kan kayak gitu Kalau tabungan Tabungan itu untuk jangka pendek Karena tabungan itu Sebenarnya bisa seperti kayak Dana darurat itu gitu kan Jadi tabungan kita taruh di rekening bank Atau bentuk logamulia Kayak gitu Terus itu kita gunakan untuk Kebutuhan-kebutuhan jangka pendek Kalau yang investasi Satu, satu atau dua tahun Ya taruhnya di rekening biasa Kalau kamu reksa dana saham Terlalu berisiko Misalnya kan kayak gitu Terus kalau aku pengen bentuk dana pensiun sekarang Yaudah dana pensiunmu butuhnya 34 tahun lagi Kamu nyicilnya cukup sekian Taruhnya di reksa dana saham Misalnya kayak gitu Jadi pemilihan penempatan uang kita Itu harus dimulai dari Sebenarnya kita ini kebutuhannya apa Mimpi kita apa Terus jangka waktunya Berapa lama Itu baru nanti Baru ditentukan Oh ini kamu Sekian kamu taruh di sini Sekian kamu taruh di sini Sekian buat beli logamulia Sekian taruh tabungan biasa Sekian kamu beli reksa dana saham Untuk pensiun Sekian untuk apa Kayak gitu Berarti kita emang penting banget Intinya kita harus menabung Entah itu nanti uangnya akan dipakai Untuk investasi kah Atau untuk ansuransi Itu sesuai dengan kebutuhan apa Yang kita pengenin gitu ya Tapi sebelum kita memutuskan untuk nabung Ngitungnya dari kebutuhan dan impian kita Kita pinginnya apa sih Kita mimpinya apa sih Mau direalisasikan berapa tahun sih Nah dari situ nanti akan ketemu Sekian ditaruh di logamulia misalnya Sekian di tabungan Sekian di reksa dana saham Sekian di reksa dana pasar uang Dan lain-lain Jadi berangkatnya dari impianmu dulu Iya Oke oke Ini menarik sekali untuk dibahas Tapi sebelumnya untuk perhitungan uang di masa pandemi Kemudian ada beberapa topik lainnya Ini memang cukup kita bahas buat hari ini Dan kita memang akan jangan kapok-kapok ya mbak Untuk main lagi ke harian surya Dan kita pasti bakal menyajikan beberapa informasi yang menarik lagi Sesuai permintaan dari pemirsa di rumah surya online dan juga tribun jatim Terima kasih mbak untuk lakuknya Sama-sama Terima kasih atas kesempatannya Sehat-sehat di masa pandemi seperti ini Saya dan mbak Mimin mengucapkan sampai jumpa dan selamat beraktifitas